Intro Shalom sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Baiklah langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua Oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Namun sebelumnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih bahwa kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting Yang tentu pasti akan memberkati kami Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan istihatimu dengan baik Dan berkati pendengar setia John Pregado Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus Amin Salam Bagaimana kabar sahabat semua? Pastinya dalam keadaan sehat dan sukacita, amin Senang berjumpa dengan sahabat di channel ini Sahabat dalam waktu beberapa menit ke depan, kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan Siapkan hati untuk sama-sama belajar firman Tuhan Tema renungan hari ini adalah bagaimana Tuhan memisahkan yang baik dari yang jahat di akhir zaman Dasar firman Tuhan diambil dari Matius 13 ayat 49 Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar Dari ayat Alkitab ini Kita memahami bahwa pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah untuk memisahkan orang benar dari yang jahat Alkitab berkata dan lihatlah aku datang segera dan upahku akanku bawa bersamaku Untuk memberi upah kepada setiap orang sesuai pekerjaannya Wahyu 22 ayat 12 Kita tidak bisa tidak bertanya bagaimana Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan membedakan yang baik dari yang jahat Karena waktunya akan datang penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan 1 Petrus 4 ayat 17 Takutlah akan Tuhan dan berikan kemuliaan kepadanya Karena saat penghakimannya sudah tiba Wahyu 14 ayat 7 Karena dia datang untuk menghakimi bumi Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya Masmur 96 ayat 13 Dapat dilihat dari ayat Alkitab bahwa Tuhan datang untuk melakukan satu tahap pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan Melalui penghakiman Tuhan menyingkapkan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dari hamba-hamba jahat yang bercampur aduk di gereja Dan yang jahat dikumpulkan dengan yang jahat Dan yang baik dikumpulkan dengan yang baik Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam pekerjaan terakhirnya untuk mengakhiri zaman Salah satu watak Tuhan ialah menghajar dan menghakimi Dengan watak ini dia menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar untuk menghakimi semua orang secara terbuka Dan menyempurnakan mereka yang mengasihinya dengan hati yang tulus Watak seperti inilah yang dapat mengakhiri zaman Akhir zaman telah tiba Semua makhluk ciptaan akan dikelompokkan menurut jenis mereka Dan dibagi ke dalam kategori berbeda berdasarkan sifat mereka Ini saat ketika Tuhan mengungkap kesudahan manusia dan tempat tujuan mereka Jika manusia tidak mengalami hajaran dan penghakiman Tidak akan ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran mereka Hanya melalui hajaran dan penghakimanlah kesudahan semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan Manusia hanya menunjukkan watak aslinya ketika ia dihajar dan dihakimi Yang jahat akan dikumpulkan bersama yang jahat Yang baik dengan yang baik dan semua manusia akan dikelompokkan berdasarkan jenis mereka Melalui hajaran dan penghakiman kesudahan semua ciptaan akan diungkap Sehingga yang jahat bisa dihukum dan yang baik diberikan upah Dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar Karena kerusakan manusia telah mencapai puncaknya dan ketidakpatuhan mereka semakin parah Hanya watak Tuhan yang benar Yang pada prinsipnya adalah termasuk hajaran dan penghakiman Serta diungkapkan di akhir zaman yang bisa benar-benar mengubahkan dan menyempurnakan manusia Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar dengan keras Oleh karena itu, watak seperti ini dijiwai dengan makna yang temporal Dan pengungkapan serta pergelaran wataknya dinyatakan demi kepentingan pekerjaan setiap zaman yang baru Namun tidak berarti bahwa Tuhan menyatakan wataknya secara sewenang-wenang dan tanpa makna Andaikan dalam menyingkapkan kesudahan manusia selama akhir zaman Tuhan masih menganugerahi manusia dengan belas kasihan dan kasih yang tak terhingga dan terus mengasihinya Tidak memperhadapkan manusia dengan penghakiman yang benar Melainkan menunjukkan toleransi, kesabaran, dan pengampunan kepadanya Dan mengampuni manusia tanpa peduli betapa beratnya dosa mereka dan tanpa penghakiman yang benar sedikitpun Kapankah semua pengelolaan Tuhan akan diakhiri? Kapankah watak seperti itu dapat menuntun orang ke tempat tujuan yang pantas bagi umat manusia? Misalkan saja ada seorang hakim yang selalu mengasihi, seorang hakim yang berwajah ramah dan berhati lembut Dia panjang sabar dan selalu mengasihi orang tanpa memandang bulu dan tanpa memandang kejahatan yang mungkin dilakukannya Dapatkah ia memberi putusan yang benar dalam penghakiman? Selama akhir zaman hanya penghakiman yang benar yang dapat mengelompokkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru Dengan kata lain seluruh zaman diakhiri melalui watak Tuhan yang benar yakni menghakimi penghakiman dan hajaran Demikian renungan hari ini Apabila ada komentar dan saran silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini Dan apabila sahabat diberkati marilah share video ini kepada sahabat kita yang lain Terima kasih Tuhan memberkati Sahabat John Pregador banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan Simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita Sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini Sahabat John Pregador apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah perdoman hidup kita Yang menuntun kita kepada jalan yang benar Yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal Jadi sahabat mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan Sahabat apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini Marilah kepada aku semua yang leceh-lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas trik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan ramai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Tetaplah berpegang pada janji Tuhan Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil Darah Yesus bukan dalam berkat Keberuntungan, keberhasilan Masa depan yang penuh harapan Diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan Dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati Terima kasih Renungan, kabar baik yang sudah kami dengar hari ini Diberkatilah kiranya Semua pendengar setia John Pregador Dibukakan jalan berkat Jalan keberuntungan, keberhasilan mereka Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pertemukan kami di hari-hari berikutnya Dengan keadaan sehat dan baik Diberkati oleh Tuhan Yesus Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun Yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung Terima kasih Tuhan Yesus Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus kami berdoa